Kap akan tetap kalian pegang tegung dan amalkan Anakku, sonsonglah bapak ibu guru kalian Bersimpuhlah, mintalah maaf yang paling tulus Dari lubuk hati yang terdalam Atas semua khilaf yang telah kalian lakukan Mintalah doa restu agar mudah menggapai cita kalian Dan terlimpah barokah Doakan bapak ibu gurumu Anak-anakku, setulus doa mereka untuk kalian Anak-anakku, kini seragam kalian telah usang Penuh coretan dan kenangan Saatnya seragam putih merah itu kalian tanggalkan Tiba waktunya seragam putih biru kalian kenakan Begitu pula bapak ibu gurumu anakku Meski berganti nama Jangan sampai kau lupakan petuahnya Meski tak bersuah Jangan sampai kau abaikan nasihatnya Meski tak bersama Jangan sampai kau lalaikan ajaran-ajarannya Selamat jalan anak-anakku Selamat menyongsong Hari yang baru Hadirin yang kami hormati Demikianlah tadi Prosesi Gurunya Hadirin yang berbahagia Acara selanjutnya Yakni penyampaian testimoni Siswa kelas 6 Dilanjutkan pembacaan ikrar alumni Yang akan diwakili oleh Ananda Anindya Atta Murbendono Dan Ananda Dimar Zidni Sekareti Kepada Ananda Kami persilahkan Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dan Bapak atau Ibu Guru MITI Serta tamu undangan yang saya muliakan Dan juga teman-temanku yang kusayangi Segala puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan rahmat Dan karunianya Nikmat yang tak terhingga Kepada kita semua Sehingga kita dapat berada di tempat ini Dalam keadaan Sehat walafiat Dan tidak kurang satu apapun Salawat serta salam Juga senantiasa Tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Izinkan kami menyampaikan Pengalaman kami bersekolah Di MI Takmirul Islam Surakarta 6 tahun telah kita lewati Di MITI yang tercinta ini Begitu banyak pengalaman berharga Yang dapat kita kenang disini Kelas 1 Kelas yang menyenangkan Penuh dengan pengalaman baru Sekolah baru Teman baru Dan guru baru Disinilah perjalanan kami Dimulai saat di sekolah dasar Kelas 2 Di saat inilah kita mulai memiliki adik kelas Rasanya kita sudah menjadi kakak Disini kita mulai diajarkan Untuk mandiri Disiplin Lagung jawab Dan lain-lain Kelas 3 dan 4 Merupakan kelas pertengahan Kita mulai diajarkan Kelas 5 Satu langkah menuju jian nasional Saat itulah kita mulai digembleng Untuk lebih kiat belajar Tidak hanya itu Kita juga diajarkan untuk berbaik ibadah Yang terakhir Kelas 6 Puncak dari seluruh kerja keras Di MITI Di uji di kelas 6 ini Contohnya Tryout US SBN Berbagai macam tryout Adalah makanan kami sehari-hari Pambed yang melelakan SBN yang mendebarkan Bicara tentang SBN Alhamdulillah Kita patutnya bersyukur Atas kelancaran Usaha Dan hasil yang kita peroleh ini Seperti yang dikatakan Pak Mahudi Nilai itu hanya bonus dari Allah Yang paling penting adalah usahanya Tidak hanya usaha lahir seperti belajar Atau lainnya Tapi usaha batin juga harus ditingkatkan Banyak salawat Merojaah Sedekah Dan lain-lain Dari situlah kami menyadari bahwa Bermain api basah Bermain air basah Atau bermain api hangus Dan pekerjaan atau usaha Pasti ada susahnya Di balik keberhasilan kita ini Pasti ada guru-guru yang selalu mensupport kita Tanpanya kita nyalah botol kosong Ya kosong Tapi jika kita isi dengan air Barulah botol itu bermanfaat Bisa untuk minum dan lainnya Lalu jika kurang kita isi Kurang lagi kita isi lagi dan seterusnya Air itu seperti ilmu yang diberikan guru untuk kita Jika kita sudah berilmu Pasti akan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan Begitu banyak ilmu yang sudah diberikan para guru untuk kita Mulai dari A, B, T, dan seterusnya Sekarang kita bahkan sudah menghapal satu jus Dua jus, bahkan lima jus Itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa Selain memberikan ilmu Guru-guru juga melimpahkan kasih sayang kepada kami Tidak ada cara antara murid dengan guru Rasanya sudah seperti orang tua sendiri Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada seluruh guru di MBTI Atau seluruh jasamu Mengajari kami dengan sabar tanpa kenal lelah Beribu terima kasih untuk para guru Selain ucapan terima kasih Kami juga memohon maaf Atas segala kesalahan yang kami berbuat Baik kesalahan yang tidak disengaja Maupun yang tidak disengaja Kami minta maaf sebesar-besarnya Semoga Allah membalas jasa para guru kami Amin Untuk orang tua kami Yang tercinta Kami mengucapkan terima kasih Atas seluruh pengorbananmu Merawat sejak kecil Memberikan kasih sayang Memenuhi segala kebutuhan kami Dan banyak lagi Tidak ada hal yang bisa menggantikan Tidak bisa menggantikan seluruh pengorbananmu Hanya kata terima kasih yang bisa kami ucapkan Untuk semua itu Kami juga minta maaf Atas seluruh kesalahan kami Mungkin selama ini kami terlalu nakal Menyebalkan Merepotkan Dan lainnya Untuk itu Kami meminta maaf sebesar-besarnya Karena Rito Allah terletak pada rito orang tua Dan murga Allah Terletak pada murga orang tua Maka kami juga memerintah Rito orang tua Agar dilancarkan dalam Melanjutkan belajar di tempat yang berbeda Insya Allah Doa orang tua akan digabulkan Amin Untuk teman-temanku Saudara seperjuanganku di sekolah Orang yang selalu bersama Sejak kelas 1 sampai kelas 6 Kita selalu bersama Saat senang Kita tertawa bersama Saat sedih Kita berpegangan taman Untuk saling menguatkan Temanlah yang akan selalu ada Saat kita buat kesalahan bareng Kita juga akan ditegur bareng Tawa bareng Sedih bareng Sudah bagikan saudara sendiri Tidak terasa Kita akan meninggalkan sekolah tercinta Setelah ini Masa belajar kita sudah pari purna Setelah itu Kita akan menemukan ilmu di tempat yang berbeda Meskipun agak kita terpisah Tapi hati kita tetap terpaut Sampai jumpa kawan Sampai bertemu lagi Semoga kita masih diberi kesempatan Untuk saling bertukur sama Maaf jika kita selama ini ada salah Terima kasih atas seluruh Ceritamu Tandamu Tandamu Tawamu Dan kelakuanmu Kita akan selalu ingat kalian Jangan lupakan kebersamaan kita di MDI Tercinta Dan semoga MDI Tamirul Islam semakin jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku dimohon untuk berdiri Ikrar alumni Madrasah Ibtidaiyah Tamirul Islam Dengan selalu Memohon hidayah Dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala Kami Alumni MI Tamirul Islam Berikrar Satu Kami akan senantiasa Menjunjung tinggi Dan berpegang teguh Kepada kebenaran agama Islam Dua Kami akan senantiasa Menjunjung tinggi Harkat martabat kami Sebagai alumni Yang bertanggung jawab Dalam segala perilaku kehidupan Tiga Kami akan senantiasa Memperjuangkan cita-cita Ajaran Dan kehormatan Alma Mater Serta guru-guru kami Serta guru-guru kami Empat Kami akan senantiasa Berbakti Berbakti kepada orang tua kami Lima Kami akan senantiasa Mengembangkan Mengabdikan ilmu pengetahuan Demi kepentingan Demi kepentingan Masyarakat Bangsa Negara Dan agama kami Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Meridoi ikrar kami Siswa-siswi kas 6 Di hadapan duduk kembali Terima kasih Kepada kedua ananda Yang telah menyampaikan Testimoninya Sungguh luar biasa Perjalanan anak-anak kita Untuk menuju Jalan kesuksesan Meniti acara selanjutnya Adalah Penyampaian Testimoni Dari perwakilan Wali murid Kelas 6 Yang akan disampaikan Oleh Bapak Dokterandas Haji Syafruddin MSI Beliau adalah Wali siswa dari Ananda Muhammad Zidandiki Nasuha Kelas 6 Umar bin Khotob Kepada beliau Waktu dan tempat Kami bersilahkan Kepada beliau 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 Dukit Kepada beliau Kepada beliau Kepada beliau Kepada beliau Kepada beliau Kepada beliau Kepada beliau